Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Yolsi Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan Bahagian-bahagian domir yang tergolong sebagai domir Rofa Munfasil Bariz Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan bahasan Kepada jenis yang kedua dari domir rofa Yaitu domir rofa muttasil Domir rofa muttasil Apa itu domir rofa muttasil Yaitu domir Yang berposisi sebagai fa'il Dan penulisannya muttasil Bersambung dengan kalimat sebelumnya Nah itu yang disebut dengan domir rofa muttasil Muttasil ini maknanya adalah bersambung Oke Nah Apa saja bahagian dari domir rofa muttasil Nah ini Nah ini dibagi lagi menjadi Tiga kategori ya Nanti Ada yang muttasil Atau ada yang bersambungnya dengan fi'il madhi Kemudian nanti ada yang bersambung dengan fi'il mudhore Kemudian nanti ada yang bersambung dengan fi'il amr Nah sekarang Kita akan fokus kepada domir rofa muttasil Dengan fi'il madhi Nah seperti apa bentuk domirnya Nah Jumlah domirnya sebenarnya ada 14 Sama dengan domir rofa muntasil Nah tapi bedanya Hanya dalam hal bentuk saja Nah Kalau kita lihat disini Untuk yang pertama Untuk yang goib Untuk yang pertama kita kasih strip Nah ini artinya Domir rofa disini Bersifat mustatir Atau tidak dituliskan Nah Sehingga nanti Sebenarnya domir disini adalah domir huwa juga Sama seperti domir rofa muntasil Tapi dia tidak dituliskan Kemudian ada alif Yang bermakna dia Dua orang laki-laki Kemudian waw Mereka laki-laki Nah tiga ini Itu untuk domir Ghoib Orang ketiga Laki-laki Kemudian Selanjutnya Yang ghoibah ya Itu ada yang mustatir juga Yaitu domir hiyah Kemudian alif Kemudian nun Dia satu orang perempuan Alif Dia dua orang perempuan Nun Mereka perempuan Oke Nah kemudian Untuk mukhotob Atau orang kedua Laki-laki Nah itu semuanya berbentuk ta Ya Ta Ta Nah ini domir juga Tapi bentuknya seperti ini Oke Domir Mukhotob ya Ta yang pertama Kamu Seorang laki-laki Ta yang kedua Kamu dua orang Laki-laki Kemudian Ta yang ketiga Kalian laki-laki Oke Begitu juga untuk domir Mukhotobah Ya Itu juga ta Semua Bedanya ta yang pertama Untuk kamu Perempuan Satu orang Kemudian ta yang kedua Kamu dua orang perempuan Kemudian ta yang ketiga Kalian perempuan Nah kemudian Untuk mutakallim Tu Ya disini tu Untuk mutakallim wahda Artinya saya Kemudian na Untuk mutakallim Ma'ahu ghayruhu Atau untuk Mu'azim nafsih Oke Nah inilah bentuknya domir Rafa Mutasil Ya Mutasil Bil ma'di Dengan fi'il ma'di Nah jadi Kalau kita simpulkan Dari 14 domir ini Dua diantaranya Itu berbentuk Mustatir Atau tidak terli Terlihat Sementara sisanya Alif waw Alif nun Ta Kemudian na Nah ini semuanya disebut dengan Domir Bariz Ya Oke Nah sekarang Untuk memudahkan Gimana sih Bentuk domir Yang Apa Domir Rafa Mutasil Ini ketika kita Sambungkan langsung Dengan fi'il ma'di Nah ini bentuknya Nah Jadi ini Nanti kalau di ilmu Sorof Kita sebut juga Dengan Tasrif Lugawi Untuk fi'il ma'di Nah dia Bersambung langsung Dengan Domir Rafa Mutasil Mutasil Nah apa jadinya Doroba Doroba Nah Alif ini Ya Ini merupakan Domir Domir Ya domir Rafa Mutasil Dorobu Kemudian ada Waw Nah ini Waw nya domir Sama seperti ini Dorobat Nah domirnya adalah Mustatir Yaitu Hia Yang disembunyikan Kemudian Dorobata Alif Dorobna Nun Dorobta Ta Dorobtuma Tu nya Kemudian Dorobtum Juga tu Kemudian Dorobti Ti nya Dorobtuma Tu nya Kemudian Dorobtuna Juga tu Nah jadi Tak semua Sama seperti Yang sudah kita jelaskan Kemudian Dorobtu Untuk Mutakalim Kemudian Dorobna Untuk Mutakalim Ma'ahu Ghairuhu Oke Jadi Kalau kita terjemahkan Masing-masingnya Nanti Kita sesuaikan Dengan Domirnya Doroba Dia Seorang Laki-laki Telah Memukul Doroba Dia Dua Orang Laki-laki Telah Memukul Dorobu Mereka Laki-laki Telah Memukul Kemudian Dorobat Dia Seorang Perempuan Telah Memukul Dorobata Dia Dua Orang Perempuan Telah Memukul Dorobna Mereka Perempuan Telah Memukul Kemudian Dorobta Kamu Laki-laki Telah Memukul Dorobtuma Kamu Dua Orang Laki-laki Telah Memukul Dorobtum Kalian Laki-laki Telah Memukul Dorobti Kamu Satu Orang Perempuan Telah Memukul Dorobtuma Kamu Dua Orang Perempuan Telah Memukul Dorobtuna Kalian Perempuan Telah Memukul Kemudian Dorobtu Saya Telah Memukul Dorobna Kami Telah Memukul Nah Inilah Bentuk Domir Yang Mutasil Dengan Fi'il Mawwi Oke Nah sekarang Kita akan bahas Bagaimana contohnya Di dalam Jumlah Atau Di dalam Kalam Misalnya Kita ketemu Dengan contoh Dorobah Maktaban Dorobah Dorobah Maktaban Dorobah Di sini Merupakan Fi'il Mawwi Mana Fa'ilnya Nah Fa'ilnya Di sini Adalah Domir Hua Mustatir Nah Sama Dengan Yang Sudah Kita jelaskan Tadi Dorobah Atau Untuk Domir Yang Pertama Itu Dia Strip Artinya Domirnya Adalah Mus Mustatir Oke Berarti Dia Satu Orang Laki-laki Telah Memukul Meja Dorobah Sebagai Fi'il Hu'anya Sebagai Fa'il Yang Berbentuk Domir Ro'va Mun Fasil Dan Mustatir Kemudian Maktaban Ini Sebagai Maf'ul Bi Oke Nah Bagaimana Cara kita Meng-i'ropnya Secara PHTA Hua Nah Kalau kita I'ropkan Posisinya Sebagai Fa'il Terus Hukumnya Mabni Tanda Mabninya FATAH Karena Akhirnya Adalah FATAH Seperti Ini Kemudian Alasannya Ya Karena Dia Adalah Domir Ro'va Mun Fasil Mustatir Ya Karena Dia Domir Ro'va Mun Fasil Mustatir Kenapa Disebut Ro'va Karena Dia Berposisi Sebagai Fa'il Dari Doroba Kenapa Disebut Mun Fasil Karena Penulisannya Terpisah Dengan Doroba Kemudian Kenapa Disebut Mustatir Karena Dia Tidak Terlihat Oke Nah Itu Untuk Domir Hua Yang Mustatir Bagaimana Bagaimana Dengan Domir Bariz Wow Nah Caranya Arabnya Dorobu Maktaban Mereka Laki-laki Telah Memukul Meja Oke Wow Posisinya Fasil Hukumnya Mabni Tanda Mabninya Nah Karena Dia diakhiri oleh Sukun Tanda Mabninya Sukun Alasannya Karena Dia Domir Rova Mut Tasil Bariz Ya Wow Ini Domir Rova Mut Tasil Bariz Kenapa Rova Karena Dia Sebagai Fa'il Kenapa Kok Mut Tasil Karena Dia Bersambung Dengan Fi'il Sebelumnya Dan Kenapa Dia Bariz Karena Dia Terlihat Begitu Juga Dengan Tu Nah Ini Sama Cara Nghi'ropnya Dengan Huruf Wow Oke Nah Sekarang Kita Akan Mencoba Menghi'ropnya Secara Bahasa Arab Kita Contohkan Wow Disini Oke Al Waw Dhamir Barizun Mut Mut Tasilun Mab'ni'yun Ala Sukuni Fi Mahalli Raf'in Fa'ilun Nah Kita Terjemahkan Wow Merupakan Dhamir Bariz Dhamir Yang Tertulis Mut Tasilun Yang Bersambung Dengan Kalimat Sebelumnya Mab'ni'yun Alas Sukuni Yang Mab'ni Di atas Sukun Fi Mahalli Raf'in Pada Posisi Raf'a Fa'ilun Sebagai Fa'il Nah Itulah Cara Menghi'rop Bahasa Arab Untuk Domir Raf'a Mut Tasil Bil Maldi Mudah-mudahan Bisa diterapkan Untuk semua Contoh Kita Ketemu Lagi Di Jenis Domir Yang Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh